Nah selanjutnya bagaimana cara mengenal nulangi dari tsunami Yang pertama adalah daerah sempadan harusnya diberi jarak yang lebar dan juga ditelami oleh tanaman pelindung yang banyak Kemudian yang kedua adalah dibangun bangunan pelindung tsunami atau yang disebut dengan tanggul yang berada di daerah sepanjang pantai Kemudian yang ketiga adalah lokasi pemukiman harusnya jauh dan juga aman dari gelombang dan juga tokoh berada di daerah Kemudian yang terakhir adalah pembangunan pelabuhan harusnya dipisahkan dari daerah pemukiman Di study kasus ini aku akan membahas tentang terjadinya tsunami di daerah Lombok, Nusa Penelahara Barat Sebelum masuk ke study kasus aku akan membahas bagaimana atau mengapa Indonesia terjadi gempa yang begitu sering Kali ini dikarenakan bahwa Indonesia dilalui oleh data lempeng yang juga sangat aktif Yang pertama adalah lempeng semokoi yang berada di Aceh, lempeng opak yang ada di Duda, lempeng rinduli yang ada di Pasitan Lempeng flores, lempeng lalu, lempeng Jakarta dan juga ada lempeng lembang yang ada di Jawa Barat Lempeng tersebut sangat berkaitan dengan terjadinya gempa yang ada di Indonesia Nah kita masuk ke study kasus bahwa yang sudah tadi saya sebutkan adalah lempeng flores Lempeng flores ini yang akan mempengaruhi terjadinya gempa dan juga tsunami di daerah Lombok pada tahun 2018 Dikatakan bahwa lempeng flores ini akan mengalami terjadinya tsunami karena adanya lempeng naik flores yang ada di Lombok mengalami pergeseran setiap tahunnya yaitu 7-9 km Dimana lempeng ini sangat aktif dan juga bisa menyebabkan gempa sebesar 7 skala Richter Kemudian selain dari adanya lempeng naik flores ini juga dipengaruhi oleh aktivitas undung belapi yang ada di daerah Gunung Rinjani Dimana pada setiap tahunnya akan mengalami gempa sebesar 4 skala Richter Yang menyebabkan terjadinya gempa atau tsunami yang ada di daerah Lombok pada tahun 2018 Menurut tadi kasus yang saya pelajari bahwa pada peristiwa ini menyebabkan banyak terjadinya korban jiwa yang kehilangan pekerjaan Tangan dan juga akses pendidikan karena kerusakan yang diakibatkan dari tsunami di Lombok ini sangat besar Jadi patah-patah yang sebut sangat berpengaruh dan juga sangat berperan besar dalam perjadinya tsunami pada Lombok tahun 2018 Nah itu tadi merupakan penjelasanku mengenai pemahaman dari materi oceanografi berpabat tsunami Apabila ada perkataan dan juga ucapan yang kurang benar ataupun ucapan yang salah Saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!